Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rafter kali ini saya akan membicarakan tutorial cara membuat part yang ke-23 ini dia partnya Oke kita mulai saja pertama pilih top line ke lalu ambil circle dua circle seperti ini masukkan dimensinya disini kita lihat dimensi luar 50 dan dimensi dalam 30 oke oke seperti ini lalu fitur Astruid dengan ketebalan disini 70mm ini dia 70mm next kita klik bagian sini lalu scat dan normal2 dulu baru kita scat pilih centerline kita abis pilih centerline masukkan dimensinya 40mm oke lalu ambil lay oke dan kita tengen dengan cara tekan line ini lalu tekan shift dan klik shift kali ini di sini ada pilihan tangan oke keluar simbol seperti ini ya ini artinya line udah kita tengah ini juga sama seperti itu dan titik ini dan titik ini dengan titik ini harus horizontal jadi titik ini dan ini lurus ya horizontal oke ini juga dan titik ini horizontal ya ya ini dia perubahannya kita lihat oke baru kita tutup dengan line disini oke kita converse disini klik dari sini ya dari circle ini lalu pilih converse and this kita lihat garisnya ya sekarang baru kita trim entities pilih yang paling bawah disini ya dan klik garisnya yaitu yang ini oke baru bagian sini kita file kita cek di ukurannya file dengan radius 5mm oke disini masukkan diameter nya 5mm nah seperti ini lalu kita melihat disini ada lubang lubangnya diameternya 5mm oke oke barulah setelah seperti ini kita exclude exclude boss ketebalannya 10mm ini untuk ketebalannya 10mm dan pastikan extrude nya ke bawah ya kita klik di first direction ya ini yang ada contrain kita hapus contrain nya lalu disini di form kita pilih offset dan masukkan jaraknya 10mm juga jadi jarak 10mm itu jarak dari kita membuat sketch ini untuk dipahami ya untuk dipahami ya oke jadi seperti ini notch extrude yang kedua cukup kita klik bagian sini perhatikan setiap ini kita klik lalu extrude boss sama ketebalan 10mm untuk ketebalan extrude nya dan pastikan extrude ke bawah dengan klik di first direction ini kita hapus contrain nya kita hilangkan dan disini kita offset untuk yang kedua kita offset dengan jarak 30mm pastikan di first direction sudah kita tekan ya seperti ini next kita membuat axis seleksi kita klik bagian sini lalu ok fungsi axis itu untuk sebagai rotasi pada saat kita akan move atau memindahkan material ini oke perhatikan disini ya langkah move nya masuk ke insert fitur lalu move or copy body to move kita klik bagian mana yang akan kita move yaitu bagian ini lalu di rotate kita klik tadi axis nya yang sudah kita buat dan di rotate disini ada kemiringan ada kemiringan rotasi nya ya untuk kemiringan pertama saya akan membuat yang 90 derajat saya lihat dia akan berputar 90 derajat dari subuh awal ya nah seperti ini oke kita lihat di gambar disini karena ada 3 part nya seperti ini kita buat lagi tadi disini ya di scared kita klik scared 10mm sudah sama reverse direction ini kita hapus lalu sama disini option hanya saja jaraknya yaitu 50mm seperti ini kemudian kita move lagi kemudian kita move lagi fitur dan move or copy seperti tadi ini bagi kolom ini untuk bagian yang akan kita move dan rotate untuk axis nya yang kedua saya akan memberi kemiringan yaitu 45mm sorry 45 derajat ini ini dia karena yang sudah tidak kita terbuka kita aktifkan ya lalu yang terakhir kita filet bagian atas dan bawah filet parameternya 10mm ya ini dia part nya sudah jadi jadi untuk kalian yang masih bingung untuk move atau copy itu tadi caranya ya di insert ya insert fitur lalu disitu ada copy atau rotate oke ini dia tutorial ini dia tutorial saya untuk yang belum subscribe saya harap untuk subscribe channel ini agar kita banyak saya lebih giat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat terima kasih sampai bertemu di video saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih